Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia baca ayat sajadah sengaja kenapa? saya ingin sujud tilawah setelah asar itu kan namanya mencabar Allah cakap jangan berbeza kalau bertepatan setelah asar baca Quran bertepatan dengan ayat sajadah sujud apa-apa sengaja, eh kejam lagi ada sajadah jangan kita tunggu sampai asar kita tunggu sampai asar kemudian kita sholat haram ini menantang atau atau dia sengaja sengaja buat itu di waktu itu, tapi bukan untuk menantang contohnya sholat janazah apa namanya sholat janazah diakhirkan ke waktu itu supaya rame itu saja supaya rame maknanya dia sholat pada waktu itu bukan karena dia ingin menantang syariah tapi ada maksud lain untuk merame biasanya memang seperti itu di hadrumut itu sholat janazah itu setelah sholat asar tunggu satu jam setelah sholat asar baru sholat janazah agar boleh langsung di kita amin dan diharamkan sholat yang mempunyai sebab apa muta akhir seperti sholat apa istighoro karena sholat istighoro itu sholat dulu baru sholat dulu baru istighoro sholat sholat dulu baru sudah mula naik ke mimbar dia tidak boleh sholat lagi kecuali dua rokaat karena anda kena mendengarkan khotib fatusanmu dan disunahkan dua rokaat tadi itu seperti yang saya jelaskan kalau dengan dua rokaat itu dia tidak takut terlepas takbiratul efram sholat jumat bersama imam karena sholat jumat ini sikit-sikit kritikal anda terlambat sikit saja urusannya besar nanti akan saya jelaskan bagaimana sholat jumat itu boleh didapatkan kalau dia kalau saya sholat jumat saya akan terlepas takbiratul efram bersama imam macam mana takyah sholat jumat dan takyah sholat dua rokaat untuk mendapatkan takbiratul efram bersama imam di dalam sholat jumat paham syatabatul karim faslun karena itu bukan sholat yang mempunyai waktu tapi mempunyai sebab yang perlu dikotok hanya yang punya waktu punya adat bukan yang punya sebab sebab karena sholat yang punya sebab ini macam tak relevan karena kodok itu di luar waktu sebab ini tak ada waktunya karena tolak ukurnya sebab bukan waktu ini kalau contoh kita dah masuk masjid terlupa tayang masjid kita masih dalam masjid boleh buat tayang masjid 10 duduk syarat semua 10 ini adalah bab al-adhan wal-ikomah bab ini spesial di dalam kitab mukaddimah hadromiyah bab yang paling bagus di dalam kitab ini adalah babul adhan sampai-sampai dikatakan ad-din fi bahfadhal orang-orang mengatakan ad-din fi bahfadhal kalau nak faham babul adhan bacalah babul adhan di dalam mukaddimah hadromiyah bahfadhal ini pengarang mukaddimah hadromiyah karena abdullah bin abdurrahman bahfadhal pengarangnya ibn al-din fi bahfadhal kalau anda tengok babul adhan ini sebenarnya kecil saja tapi tengok di dalam di dalam kitab ini sangat panjang babul adhan sangat panjang ada beberapa kitab memang dia itu mempunyai keisriwan di dalam beberapa bari kitab ini spesialnya di babul adhan kitab min haj spesialnya di perceraian fathul mu'in spesialnya di wakof wakof om dah spesialnya di haji jadi ada beberapa kitab ini spesial dibilang adzin di bapakot yakni bacalah bab adhan di bapakot di bapakot yustahab bul adhan wal iqom mahlil maktubah dan disunahkan adhan dan iqomah itu untuk setiap sholat maktubah sholat fardu inlam yasilha bifaitah kalau tidak disambung dengan sholat kotor maknanya kalau anda sholat fardu kemudian sholat kotor atau sholat kotor dulu kemudian sholat fardu yang wajib adhan hanya yang pertama saja jadi oh saya sholat buhur kotor dan sholat asar ya adhan untuk salah salah satu jangan adhan dua-duanya penat anda dan tolak tolak ukur adhan ini tolak ukur adhan ini yang awal dia itu untuk eqlam untuk apa eqlam eqlam biduhul itu falsif filsafatnya adhan filsafatnya adhan semua hukum-hukum ini hanya untuk merealisasikan inti daripada adhan yaitu apa eqlam berbeza dengan ikomah filsafat ikomah inti daripada ikomah adalah listim hadir yang hadir itu berdiri untuk sholat kalau adhan untuk memberitahu eqlam orang lain bahwasannya waktu sholat itu masuk itu filsafatnya adhan filsafatnya ikomah orang-orang yang sudah hadir bangun untuk sholat itu adalah filsafatnya adhan dan ikomah dan disunahkan adhan itu untuk sholat fardu kalau tidak disambung dengan fahitah dengan kodok maknanya kalau disambung dengan kodok wajibnya hanya salah salah satu tidak harus sholat buhur kemudian asal dua-duanya adhan dua-duanya adhan lirrojuli walau munfaridan dan adhan dan ikomah itu hanya sunah untuk laki-laki kenapa perempuan tidak wajib adhan perempuan hanya wajib ikomah saja nanti akan dijelaskan macam mana perempuan itu adhan lirrojuli walau munfaridan adhan atau sendiri adhan dulu tapi tayak pria Allah sendiri anda adhan hanya memperdengarkan diri anda sendiri lirrojuli walau munfaridan walau sami'al adhan walaupun rojul munfaridan itu mendengarkan adhan saya nak sholat saya sudah mendengarkan adhan sungai cincin tapi saya tak nak sholat di masjid sungai cincin saya ingin sholat sendiri disunahkan saya untuk mengulangi adhan walaupun saya sudah mendengar adhan dari orang lain walau sami'al adhan wali jama'atin jama'atin ulang sudah sholat setelah 30 menit datang lagi satu bas rombongan nak sholat berjama'ah disunahkan adhan lagi wali jama'atin tani'ah jahit wali fa'itah bukan hanya sholat maktubah saja fa'itah pun disunahkan ada fa'ini jtama'a fawa'itu au jama'at takdiman au takhiran adhan dil'ulah wahdaha oh saya tertidur satu hari lima sholat saya masih belum sholat saya nak kodok sekarang juga dari mulai subuh dhulur asar maghrib isyad ada hanya wajib adhan untuk yang pertama sunnah adhan untuk yang pertama sahajin begitu pula kalau anda ingin jama'at takdimwa takhir yang disunahkan adhan hanya untuk yang pertama sahajin ayol adhana lil'ulah wahdaha watustahab ul iqamah lil mar'ati wahdaha adapun iqamah dia hanya disunahkan untuk perempuan sahajin maksudnya perempuan hanya disunahkan untuk iqamah dia tidak boleh untuk adhan baca syarahnya ini penting watustahab ul iqamah wahdaha lil mar'ah linafsiha linafsiha walim nisa'i linafsiha walim nisa'i kalau dia sholat sendiri atau dia sholat berjamaah dengan wanita-wanita yang ayo kalau ada laki-laki atau bundan dia tidak dia tidak boleh untuk iqamah tak boleh walim nisa'i alama fiturfa lalim nisa'i wahalim nisa'i dan orang yang bundan ini bukan bundan yang sekarang bundan ini di dalam madhab syafi'i seseorang yang mempunyai dua kemaluan dan dua-duanya berfungsi secara normal atau dia tidak mempunyai apa-apa hanya lubang hitam lubang hitam itu bisa untuk kencing bisa untuk keluar itu namanya apa bundan menurut syafi'i yang ada sekarang bukan macam itu laki-laki dipotong larsjender itu hukumnya sebelum dia operai dia dilahirkan dalam bentuk apa itu hukum asal orang yang kalau saya cakap bundan maknanya bundan menurut madhab syafi'i maknanya bundan di sini dia tidak boleh komak di depan laki-laki walaupun di depan bundan-bundan yang lain tapi dekat sini orang pakai funsa memang orang guna istilah funsa pakai istilah funsa kalau bundan memang transgender transgender itu oke kenapa karena yang namanya ikoma itu untuk istimhadul hadirin untuk meminta hadirin ini apa berdiri ketika untuk meminta hadirin ini berdiri maka maknanya ikoma ini hanya diperdengarkan untuk hadirin saja maknanya suaranya tidak harus terlalu kuat berbeza dengan adhan ayo maknanya kalau perempuan itu ikoma tidak ditakutkan fitnah berbeza dengan adhan dan adhan itu disunahkan untuk mendengarkan dan melihat muadhinnya kalau perempuan yang adhan Allah Abdul Karim macam itu yang belum-belum menikah siapa macam itu kan jadi menghayati adhannya perempuan dan melihat perempuan adhan itu bisa membanggirkan syahwat karena itu yukshamin gul fitnah yukshamin gul fitnah ayo 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 hanya untuk takfri'u lil'illah tadi itu takfri' lil'illah takfri' lil'illah takfri' lil'illah jadi jadi kalau maktubah kan ada adhan kalau asolat sunnah macam mana asolatu jami'ah anda boleh cakap asolatu jami'atun asolata jami'atan asolatu jami'atan wasolata jami'atun semuanya benar 4 ektimal ini semuanya semuanya benar asolatu jami'asuf birofi'ihima au nasbihima au rofi'ahadihima wa nasbil'ahor atau kalau anda tidak mau asolatu jami'atun anda boleh cakap asolata solata dengan usluh apa ihrof asolata solata atau haya haya ayo kalau malih cakap jom jom au halumu ilah solat apa halumu ilah solat ya Allah ilah solat halumu halumu yakni ikhtaribu ilah solat au asolata rahimakumullah asolata rahimakumullah atau at-tarawih ashabakumullah dia dipakai ini ya kan at-tarawih ashabakumullah watundabu ijabatudhalika bila hawla wala kuwata dan disunahkan untuk menjawab apa yang dikatakan itu dengan apa la hawla wala kuwata kita 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 baca sartul adhan ini oke sartul adhan silah dibaca jenazah jenazah tak cakap apa-apa langsung tiba-tiba apa namanya Allah tak apa-apa nah buat pun tak apa-apa maknanya syartul adhan al-wakad syarat sahnya adhan harus sudah masuk waktu kecuali sholat subuh sholat subuh karena ada dua adhan kan adhan awal dan adhan kedua adhan yang pertama itu boleh mulai tengah malam kalau di sebelum adhan kalau di hadrum itu ditarim itu sebelum adhan ada tarhim namanya tarhim disini pun ada macam ada orang macam ada tak sih pukul lima macam itu tapi adhan nyatar khim saja adhan adhan pertama tak ada langsung adhan ke langsung adhan kedua adhan pertama yang kedua ini ada yang kedua yang tadi 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 ada pun adhan pertama ada pun adhan subuh dia diperbolehkan sebelum dia diperbolehkan setelah nisfullin begitu pula ada adhan sholat jumat kan ada dua adhan kan adhan pertama dan adhan kedua adhan kedua sebelum masuk waktu jumat itu untuk menandakan apa namanya sholat jumat sudah nak sudah nak mula cepat-cepat cepat-cepat dan disunahkan itu memang ada dua 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 muaddim oh kalau muaddim ini maknanya masih adhan pertama kalau yang kedua maknanya sudah masuk waktu dulu kan ada muaddim kalau sudah kan banyak kan ada ebin umi maktum dan bila ayo lah kemudian begitu pula syarat adhan ini harus tertib ya ini lafad-lafadnya harus tertib tidak boleh kenapa? karena iklam itu hilang di situ filsafat inti dari adhan itu hilang yaitu apa? kalau ada tiba-tiba ada waktu dihubur cakap asyadu anna muhammad ar-rasulullah allahu akbar allahu akbar hayya alal falah apa nih orang-orang akhirnya pening pening apa jadi cakap cakap apa begitu pula harus muala allahu akbar ini tartib allahu akbar setah 15 menit asyadu allah ilaha il adhan pun setengah jam karena tidak ada muala kenapa? kalau anda tidak muala maknal iklam itu hilang maknal iklam itu hilang karena tidak tartib itu mengisyaratkan ini anda main-main saja ini bukan serius begitu pula yukil lubil iklam walaupun anda lupa ada 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 katanya ada orang itu tak hafal adhan tapi diana ada akhirnya tolong tuliskan lafat-lafat adhan ada orang tuliskan dia lafat benar Allahu akbar Allahu akbar sudah sampai asyadu anna muhammad rasulullah ada angin tertiup apa-apa ya kertasnya itu tertiup alamak farral adhan 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 nya lari adhan ada lagi orang itu setelah adhan imam imam setelah adhan terkentuk imamnya senak sholat terkentuk pututnya kuras perut satu masjid tertawal semua imam ini malu akhirnya dia keluar daripada bukan daripada kota ini dia tak boleh hidup hidup macam itu dia tak boleh karena siap hari ini imam yang kentut ini imam yang kentut ini imam yang kentut depannya orang orang dia malu dia pergi daripada kota itu setelah 20 tahun dia balik mungkin orang-orang kota ini sudah sudah lupa ketika dia masuk batas kota ada satu bunda kecikannya ayah bila aku lahir kamu lahir satu minggu setelah imam itu kentut jadi dibuat dibuat penanggalan kan ada kelahirannya nabi nabi ise hijromnya rasul kentutnya imam kentutnya imam ketika dari satu dari satu orang jangan oh nanti saya sampai jadu anda ya buka tukar akhirnya satu adan dari dua orang apa ini wabil arabia jangan dengan selam melayu Allah maha besar Allah maha besar habis di kampung itu yang boleh adan menggunakan bahasa arab kalau semua tidak boleh adan dengan bahasa arab tak boleh kalau tidak ada yang tidak ada yang boleh menggunakan bahasa arab maka boleh menggunakan bahasa selain arab kalau ada ada satu ustaz disitu dia boleh adan kena memakai bahasa arab kalau dia itu adan untuk dirinya sendiri boleh dengan perjemahan walaupun ada orang lain yang bisa bahasa arab karena untuk dirinya sendiri tapi kalau kuat dan untuk umum kena dengan bahasa arab kalau orang sudah biasa dengan adan yang bahasa arab tiba-tiba abdur karim di desanya Allah maha besar Allah maha besar rata rata gila wakismah um bagdil jamaah wakismah uba'dil jamaah begitu pula harus ada yang mendengar tidak harus semua tapi sebagian harus ada yang mendengar isma uba'dil jamaah bil fi'l harus ada beberapa orang yang benar-benar mendengar wal bagi bil kuah wa'ismah munafsihi inkana munfaridhan dan dia wajib untuk memperdengarkan adan untuk dirinya sendiri kalau dia adan untuk sendiri untuk munfaridhan sampai sini ada yang tak faham kita stop sampai sini dulu saya penat kita berhenti di syartul muatim setelah syartul adan karena adan ini panjang sikit dia panjang sikit kita berhenti sampai sini tarhim tarhim ya arhamar rahimin irhana sufi itu ada di sufi cincin ini ada cuma bukan seperti lugoh setelnya tarhim tak seperti itu di juhu banyak juhu banyak juhu banyak ya sebelum subuh itu ada ya arhamar rahimin irhana sunnah itu kena adi-adis tapi itu bukan tapi jelas bukan bid'ah tapi jelas bukan bid'ah tujuannya untuk mendekati subuh maknanya kaos jahe ini masuk waktu subuh orang nak terhajud yang bangun atau apa kalau contoh tak ada orang boleh bahasa harap kan tapi mereka tak pilih untuk azan dalam bahasa lain contoh dia guna macam untuk kenduk kan Allah harus dengan disini disini wakilna sohabi waliha keadikan sholat walau alam mungkin filsafat adan itu untuk iklam kalau memang iklam itu boleh terjadi kita tak apa-apa cuma lebih afdal dengan apa yang sudah diberikan oleh syariat untuk menentukan adan karena semua agama mempunyai cara masing-masing ada yang pakai trompet ada yang pakai apa ronceng umat islam memakai adan memakai adan sudah kuat lebih apa ada yang kata bacaan Quran sebelum sebelum menempuh orang-orang yang tak logik ke masjid tak sunat ke masjid tak ya kalau memang ada orang yang komplain tak ya yang berbeza dengan adan supuh supya adan sebelum supuh sunah kalau memang itu sunah tak kisah orang nak komplain atau tak kalau memang orang-orang 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 yang tak islam bukan hanya itu adan biasa pun mereka komplain memang adan biasa pun mereka komplain Secara teori memang haram Tapi kena tengok lagi Secara teori memang haram Karena mengganggu itu haram Dan ini adalah sunnah Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sunnah Dengan Sesuatu yang haram Tapi kena tengok lagi Karena seharusnya Kalau memang itu haram Saya tak kira akan dilakukan Karena yang majoriti banyak yang terganggu Tapi kenapa banyak yang terganggu Tetap dilakukan Kalau Contoh kalau Satu masjid dulu Masjid dia Ada ramai Tapi dibuat secara serentak Atas tujuan Bukan masjid itu Bukan seperti itu Maknanya Tidak dibagi lafadnya Oh Jadi Ini sampai asyidu anda Muhammad Rasulullah Nanti setelahnya anda Tapi kalau anda adhan Anda adhan Anda adhan serentak Tak apa-apa Maknanya lafad adhan dari awal sampai akhir Untuk satu orang Jangan dibagi-bagi Karena pembagian lafad adhan itu Yuhilubi Eklah Tapi kalau adhannya serentak Lagi membantu Lagi membantu Wallahualam Sudah kita akhirnya sampai sini Wabiliyata Wabiliyata Wadidaya Wabiliyata Wabiliyata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.